Selain Menko Polhukam Joko Suyanto, KPK juga memeriksa istri Jero Wacik Trisnawati sebagai saksi. Usai diperiksa selama hampir 6 jam, Trisnawati enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan. Trisnawati hanya menjelaskan bahwa dirinya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM yang menjerat suaminya. Ia merasa tak berwenang untuk menjelaskan isi materi pemeriksaan. Ia juga bungkam ketika ditanyakan mengenai tagihan kartu kredit yang ia belanjakan hingga 1 miliar rupiah di Swiss. Tagihan itu diduga dibayarkan oleh suaminya menggunakan uang hasil pemerasan. Sebelumnya ia juga pernah dipanggil oleh KPK bulan Juli lalu saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Pada 2 September lalu Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM periode 2011 hingga 2013. yang merugikan negara hingga 9,9 miliar rupiah. Saya tadi memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi atas kasus hukum suami saya dan saya sudah menjawab semua pertanyaan KPK. Mudah-mudahan itu nanti berguna untuk pemeriksaan status hukum suami saya. Banyak tapi saya kurang memperhatikan jumlahnya berapa. Saya rasa lebih baik ditanyakan ke KPK ya karena bukan wewenang saya untuk mempublikasikan jawaban saya. Terima kasih.